Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkus bagi Bapak Ibu Tenaga Honorer Ini yang belum masuk database BKN Berikut Bapak Ibu sekalian Akan saya sampaikan kabar buruk bagi Bapak Ibu Ini saya sampaikan Jika nanti terjadi kepada Bapak Ibu Bapak Ibu bisa ambil sikap Dan langkah-langkah untuk ke depannya Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu Yang baru bergabung di channel ini Atau yang belum mendukung channel ini Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian Untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe Dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru Dari channel Profesi Guru Sebelumnya Bapak Ibu sekalian Di hari Selasa semalam Menjelang pendaftaran CPNS dan P3K 2024 Pak Nadiem sudah bertemu dengan Pak Anas Menpan RB Dikutip dari JPNN Menjelang pendaftaran CPNS 2024 Dan P3K 2024 Yang direncanakan di Buka Juli atau Agustus Menpan RB Bertemu dengan Mandi Buristek Pertemuan dua menteri tersebut Dalam rangka konsolidasi terkait Tata kelola pengembangan karir guru dan dosen Kedua menteri juga mengulas isu-isu strategis Terkait tata kelola sumber daya manusia Dosen dan guru Hari ini dengan Pak Nadiem Membahas manajemen talenta tenaga pendidik Salah satu terkait Kesejahteraan jabatan pengusional guru dan dosen Melalui pengembangan dan penguatan karir Beliau mengatakan Arah kebijakan pengadaan CPNS dan P3K 2024 Salah satu fokusnya pada pemenuhan kebutuhan tenaga guru Kita sudah membicarakan bagaimana pemenuhan ISN guru dan dosen Kita juga bahas terkait karir guru dan dosen Agar kedepannya jauh lebih menjanjikan jelas beliau Menteri Anas mengungkapkan Apabila melihat sebaran ISN Mayoritas ISN masih berada di Pulau Besar Dan perkotaan khususnya di Pulau Jawa Karenanya pemerintah menginisiasi Bagi ISN yang mendidikasikan diri Di daerah tertinggal terdepan terluar Atau 3T Akan mendapatkan percepatan karir Dan apresiasi lebih Mencermati ini Kita sama-sama cari titik temu Sehingga dosen dan guru di seluruh wilayah tanah air Akan mendapat situasi yang lebih baik Karirnya lebih bagus Dan peningkatan kinerjanya makin optimal Imbuh beliau Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia Tentu harus didukung dengan peningkatan kualitas Serta jaminan kesejahteraan Bagi para tenaga pendidik Pada kesempatan yang sama Mendikbur Siti Pak Nadiem Anwar Makarim Mengatakan Pihaknya mengulas berbagai masukan Terkait pengelolaan guru dan dosen di Indonesia Termasuk jaminan karir dan kesejahteraan Kami ingin melakukan akselerasi Untuk memastikan karir dosen dan guru Jauh lebih fleksibel Sehingga ke depan karir mereka Bisa terakselerasi Akselerasi pungkas beliau Namun sayangnya Bapak Ibu sekalian Di saat yang bersamaan Kita mendapati informasi Bahwa ada dua daerah Yang sudah mulai Memphk guru dan tenaga honorernya Padahal seperti yang Bapak Ibu ketahui Pada rapat komisi 2 dengan Menpat Sudah disepakati Bahwa tidak ada yang namanya Pemutusan hubungan kerja Salah satunya adalah Di daerah Aceh Bapak Ibu sekalian Hal mana Dua ribuan guru dan tendi di Aceh Diberhentikan Ini kita coba lihat Apa alasannya gitu ya Diambil dari Serambin News Sebanyak dua ribuan guru dan tenaga pendidikan di Aceh Sudah diberhentikan Sejak akhir tahun ajaran 2023-2024 Atau Juni 2024 Sehingga di tahun ajaran ini Sudah tidak mengajar lagi Alasannya Karena para guru dan tendi tersebut Belum terdaftar di Badan Kepegawian Negara Ketua Forum Independen Khusus Guru Aceh Atau disingkat Fika Aceh Pak Musria di MPD Mengaku Dalam beberapa hari Banyak guru yang melaporkan kepadanya Bahwa mereka sudah diberhentikan Dari sekolah masing-masing Katanya Para guru yang diberhentikan tersebut Merupakan guru SMA dan SMK Yang tersebar di seluruh Aceh Diberhentikan jumlah hanya sekitar 2 ribuan orang Mulai guru, tenaga laboratorium, pustakawan Hingga petugas tata usaha Menurut Pak Musri Adi Para guru tersebut diberhentikan Karena belum teregristrasi di BKN Meskipun mereka sudah memiliki nomor dapodik Sehingga Dinas Pendidikan Aceh Mengeluarkan edaran Untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama Dan tidak lagi menganggarkan honorarium mereka Jadi guru-guru bertanya Selama ini bertahun-tahun mengajar Tanpa registrasi BKN Tanpa kendala Sekarang kenapa tiba-tiba diberhentikan Jadi ini butuh perhatian dari pemerintah Aceh Agar dapat solusi terbaik ujarnya Ia berharap Pemerintah Aceh Ataupun Dinas Pendidikan dapat mengambil Kebijakan yang solutif Agar para guru tersebut tidak dirugikan Dan kehilangan pekerjaan Mereka juga khawatir Dengan tidak mengajar lagi Mereka nanti tidak bisa ikut tes P3K Padahal mereka selama ini rela bertahan Dengan gaji kecil berhadap Suatu hari lewat P3K ujarnya Nah ini memang kondisi miris Yang kita lihat ya Bapak Ibu sekalian Terkait dengan seleksi P3K 2024 ini Biasanya dipastikan ya Pemerintah atau Panselnya Biasanya tidak menggunakan data Tahun ajaran berjalan begitu ya Tapi menggunakan tahun ajaran sebelumnya Jadi kalau menurut saya Untuk ikut seleksi P3K tahun ini bisa Karena sebelumnya Menpan juga sudah menyampaikan Bahwa tahun ini Formasi seleksi P3K juga bisa diisi dari umum Artinya yang belum masuk ke database BKN Hanya barangkali nanti afirmasi-afirmasi saja yang berbeda Nah kira-kira kondisi ini Menpan bersama dengan Menbu Tahun nggak ya Bapak Ibu? Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian juga terjadi Di SDIK DKI Bahwa disana juga ratusan guru honorer Di pecat pihak cleansing Jadi ini ada istilah cleansing namanya PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Pak Budi Awaluddin Bukaswara Soal adanya kebijakan cleansing honorer Bagi guru honorer di DKI Jakarta Beliau menegaskan bahwa Dinas Pendidikan sejak 2017 Sudah mengeluarkan instruksi Soal pengangkatan guru Harus mendapatkan rekomendasi dari dinas Kemungkinan berarti ini adalah guru-guru Yang tidak masuk ke data Pemprovnya ya Sejak tahun 2017 sampai 2022 Sudah mengeluarkan instruksi Bahwa pengangkatan guru Harus mendapatkan rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Ujar beliau Di sisi lain Beliau mengatakan Saat ini guru honorer diangkat oleh kepala sekolah Tanpa adanya rekomendasi dari Dinas Pendidikan Biaya yang dikeluarkan pihak sekolah Untuk menggaji guru honorer Berasal dari dana bantuan operasional sekolah Selain itu Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 Ditemukan peta kebutuhan guru honorer Yang tidak sesuai dengan Pemendikbud Serta ketentuan sebagai penerima honorer Jadi disini alasannya ternyata adalah Peta kebutuhan yang tidak sesuai Dan pengangkatan yang dipermasalahkan ya Guru honorer saat ini diangkat oleh kepsek Tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan Yang dibiaya oleh dana bos Kami melakukan cleansing hasil temuan Dari BPK ungkapnya Pak Budi menjelaskan bahwa terhitung Sejak 11 Juli 2024 DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer Pada satuan pendidikan negeri wilayah DKI Jakarta Sesuai dengan pasal 40 Pemendikbud nomor 63 tahun 2022 Dijelaskan Sesuai Pemendikbud nomor 63 tahun 2022 Pasal 40 Bahwa guru yang dapat diberikan honor Harus memenuhi persyaratan berstatus bukan AISEN Tercatat pada data pokok pendidikan Memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga pendidikan Dan belum mendapat tunjangan profesi ujarnya Saat ini kata Pak Budi Jumlah honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Jumlahnya mencapai 4.000 orang Penambahan tersebut terakumulasi sejak 2016 Dan berdasarkan persehjen Pemendikbud nomor 1 tahun 2018 Pasal 5 Persyaratan untuk pengajuan NUPTK Kepada Dinas Pendidikan dari seluruh honorer Ini tidak ada satupun guru honorer yang diangkat kepala dinas Sehingga syaratnya tidak bisa mengajukan NUPTK Nah ini juga ya Bapak-Ibu sekalian Sangat kita sayangkan Menjelang pembukaan seleksi P3K ini malah diberhentikan Dan ini bisa saja terjadi di daerah-daerah Bapak-Ibu Sehingga kalau menurut saya ini Bapak-Ibu sekalian Kalau ini terjadi ya sebaiknya disampaikan ke forum-forum guru yang ada di sana Untuk nanti kemudian dibawakan Ya mana tahu ada kesempatan untuk mengadakan audiensi dengan komisi 2 DPR ya Karena melalui anggota DPR lah kemudian Ini bisa disuarakan untuk Dicarikan solusi terbaik kepada Bapak-Ibu guru Nah barangkali informasi yang bisa sampaikan Bapak-Ibu sekalian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh